Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Radal05 kali ini saya akan sedikit bereksperimen dengan relay yang akan saya coba buat flasher atau oscilator disini saya menggunakan relay 12 volt dan tentunya menggunakan power supply 12 volt agar bisa digunakan di kendaraan bermotor kalian perhatikan tegangan relay 12 volt oke, kita lihat ini kaki lilitan relay saya gambar saja ini lilitan kemudian kakinya yang ini dan ini salah satu kaki lilitan saya beri tegangan 12 volt nanti kemudian ini normal close dan normal open ini normal close, normal open dan ini kontak tetapnya untuk membuat oscilator dalam hal ini flasher yang ini, ini akan saya hubungkan ke sini jadi ini saya hubungkan ke sini dan ini positif 12 volt dan ini negatif atau ground oke saya coba saja mana kabelnya saya hubungkan ini saya hubungkan ini yang ini dan yang ini lalu catunya positifnya ini saya hubungkan kemudian negatifnya di sini kalian dengarkan saja bunyinya saya hubungkan ya sudah berbunyi berdesing karena kontaknya berisolasi untuk melambatkannya kita tambahkan saja kapasitor kita berikan kapasitor polar di sini saya coba pasang tempelkan saja agar lebih lambat saya coba kapasitor 1000 mikro saja karena kita menggunakan catu 12 volt maka tegangan kapasitornya harus dua kalinya biar aman di sini saya menggunakan 25 volt kapasitor ini ingat polaritas kapasitora jangan sampai terbalik ini negatif kita coba hubungkan kalian dengar oscilasinya melambat besarnya ini bisa kalian coba dengan berapa saja bertambah besar kapasitor maka akan semakin melambat saya lepas dahulu saya ganti yang sudah saya solder seperti ini kalian lihat ini jumpernya warna merah ini kemudian catunya saya pasang saja disini dan negatifnya saya pasang dan negatifnya saya pasang disini kalian dengar bunyinya dan rakaian ini frekuensinya tidak stabil tergantung dari beban yang diberikan oke untuk buktinya saya coba beri beban led saja biar mudah dengan warna berbeda artinya speknya berbeda sedikit saya coba bebannya dengan led ini ini led yang sama cuma warnanya beda artinya sedikit berbeda spesifikasinya ini positif negatifnya saya gabung jadi saya pasang disini lednya dengan resistor karena ini led setengah watt resistor disini besarnya 470 ohm yang ini oke kita coba saya pasang supplynya kemudian negatifnya saya hubungkan negatifnya kesini saya hubungkan negatifnya disini kemudian positifnya kalian perhatikan speednya dia pasti berbeda walaupun bebannya sedikit beda saya coba yang sini dulu saya coba yang satunya lagi dan kalian lihat speednya lebih lambat dan kalian lihat speednya lebih lambat bila menggunakan led berwarna merah karena kedua led ini walaupun sama speknya sedikit beda terutama besarnya arus jadi besarnya frekuensi tergantung dari beban yang kita gunakan bisa kalian coba sendiri di rumah coba lagi yang ini merah lebih cepat dari yang biru oke kita coba yang cepatnya lagi bila kalian ingin melambatkan lagi kalian paralel saja kapasitenya oke sekian keterangan saya mengenai ini sampai ketemu di video saya berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati